Kepala OPT Badan Keuangan Daerah Provinsi Bangka Blitung, wilayah Bangka Selatan, Beni Helmi, menyebutkan pemutian ini dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2020 tentang pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor. Setelah itu, kebijakan pemutian pajak kendaraan bermotor ini sudah mulai diberlakukan sejak Minggu, tanggal 11 November tahun 2020 hingga 31 Januari tahun 2021. Secara gamblang, Beni menyebutkan pemutian ini memberikan kemudahan seperti pembebasan pokok PKB yang menunggak lebih dari satu tahun, pembebasan sanksi administratif dan pembebasan BBNKB ke-2 dan seterusnya. Kendati demikian, wajib pajak tetap diharuskan membayar PNBP seperti biaya BPKB, STNK, dan plat nomor. Untuk target dalam pemutian ini, Beni Helmi menyatakan tidak mematok nominal tertentu, melainkan hanya memberikan keringanan kepada masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan yang terdampak COVID-19 dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum. Untuk pemutian, merupakan program dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bapak R.J. Rosman, melalui Peraturan Gubernur No. 66 Tahun 2020 tentang pembebasan BA Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor. Ini dimulai dari tanggal 1 November sampai dengan 31 Januari 2021. Untuk yang diputikan atau dibebaskan, yang pertama yaitu bebas BA Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan ke-2 dan seterusnya, BBM-2 dan seterusnya. Kemudian bebas sanksi administrasi tunggakan pojok pajak, pokok, dan gendam. Setelah itu, BNI mengatakan untuk pembayaran pemutian masyarakat dapat melakukan pembayaran di setiap kantor samsat atau OPT Bakuda di setiap kabupaten kota, samsat korner, samsat keliling, samsat online nasional, dan samsat setempo. Dari Toboli, Bangka Selatan, Eko Septianto Rasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.